Intro Ya, betapa susahnya saudaraku kalau kita harus menghafal nama-nama yang panjang-panjang bukan? Ya, itu pergumulan kita bersama seiring dengan pertambahnya usia Oke, jumpa lagi dalam rendungan harian Salam sehat, penuh, rahmat Dan rendungan kali ini saya berikan judul Kekeimbiul Yoharusarata Yang didasarkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah perintah yang terutama dan yang pertama Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Sudaraku, saya menduga Anda bingung dengan judul renungan yang saya berikan kali ini Ya, sesungguhnya judul renungan tadi adalah penggalan atau potongan dari akronim nama-nama kitab di dalam perjanjian lama Lengkapnya adalah sebagai berikut Kekeimbiul Yoharusarata Esne Esyama Syampengki Ye Ye Raye Dahoyo Amob Yuminaha Se Hasama Kekeimbiul Kejadian keluaran imamat Bilangan Yoharusarata Yusua Hakim-hakim Rut Satu Samuel Dua Samuel Satu Raja-Raja Dua Raja-Raja Satu dan dua Tawari Esne Esyama Syampengki Esra Nehemiah Esther Ayub Masmur Amsal Pengkutbah Kidung Agung Ye Ye Raye Yesaya Yeremia Ratapan Dan Yehes Kiel Dahoyo Amob Yuminaha Daniel Hosea Yoel Amos Obaja Yunus Mika Nahum Habakuk Se Hasama Sefanya Hagai Sakaria Dan Maliaki Orang sering menyebut upaya demikian disebut sebagai Jembatan Keledai Jembatan Keledai adalah cara sederhana untuk mengingat atau menghafalkan sesuatu Yang digunakan dalam bidang pendidikan Jembatan Keledai berupa kata atau suku kata yang disusun membentuk kalimat dengan arti yang menarik atau masuk akal sehingga mudah untuk menghafal dan mengingat Menghafal 39 nama-nama kitab dalam perjanjian lama tentu membutuhkan usaha keras Namun dengan jembatan keledai kekeimbiul tadi Maka nama-nama kita perjanjian lama relatif akan lebih mudah untuk diingat Itu baru 39 nama kitab Bagaimana bila ada 613 perintah yang mesti diingat dan dihafal Sederaku dalam kehidupan orang-orang Yahudi dikenal adanya kumpulan hukum yang jumlah keseluruhannya adalah 613 perintah atau mitzvot Jumlah ini merupakan jumlah seluruh perintah Allah yang dicatat di dalam kitab-kitab Taurat Nah berdasarkan banyaknya mitzvot atau perintah inilah Maka orang-orang farisi hendak mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan Kira-kira pertanyaannya demikian Dari 613 mitzvot ini perintah manakah yang paling terutama atau yang paling utama Untuk menjawab pertanyaan ini Tuhan Yesus tidak menyebut satu persatu dari 613 mitzvot itu Melainkan meringkaskannya ke dalam hukum kasih Alkitab menyaksikan Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah perintah yang terutama dan yang pertama Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tentu sangat menohok dan pemporak-porandakan cara berpikir Orang-orang farisi dan ahli-ahli Torah Bagi Tuhan Yesus yang terutama adalah Mengasihi Allah dan mengasihi sesama Apa artinya menghafal dan memahami 613 mitzvot Namun kemudian kehilangan kasih Baik kepada Allah atau kepada manusia bukan Lebih jauh Tuhan Yesus mengajarkan Bahwa kasih kepada Tuhan itu harus dibuktikan Dalam praktik nyata Yaitu praktik kasih kepada sesama Bahkan kepada mereka yang paling hina Karena melayani yang paling hina sesungguhnya adalah perwujudan dari melayani Tuhan sendiri Kita dapat membaca juga dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40 Saudaraku Menghafal 613 perintah Tuhan Nampaknya mustahil Namun dengan jembatan keledai Hukum kasih Maka Tuhan Yesus memberikan cara memahami hukum atau perintah Tuhan itu dengan lebih sederhana Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama Kekeimbiul Yoha Rusarata Hanyalah salah satu contoh dari jembatan keledai Untuk menghafal nama-nama kitab dalam perjanjian lama Akan tetapi mempraktikan kasih kepada Allah dan sesama Menjadi tugas kita yang harus dilakukan Selamat berjuang untuk mengasihi Allah dan sesama Tuhan Yesus memberkati Salam Guru dan Keluarga Saat ini kita akan bersama-sama berdoa Saudaraku Mari kita berdoa Ya Tuhan kami rindu untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama Namun kami sadar akan kelemahan kami Oleh sebab itu ya Tuhan Kami memohon pertolongan roh kudus Agar kami mampu mewujudkan kerinduan kami Untuk mengasihimu dan mengasihi sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus